Yang menjadi banyak pertanyaan adalah bagaimana cara untuk melihat atau untuk menilai ini nilai gizinya, Pak? Apalagi dengan kasusnya sekarang, mungkin Pak bisa jelaskan lah ini. Boleh, saya pakai angka-angkainya. Boleh, boleh, Pak. Boleh, biar masyarakat mengetahui. Jadi ini, sini tertulis karbohidratnya 81 gram ya. Jadi di dalam ini, di dalam label, itu karbohidratnya ada 81 gram. Artinya ini 81 gram ini di dalam 100 gram beras. Satu sajian di sana. Nah, bagaimana menghitung persen AKG di situ kan yang membingungkan. Orang awam nggak tahu itu yang persen AKG ini. Angka kecukupan gizi. Yang ini tidak tampak di sana, tapi harus terujuk ke peraturan. Di mana kebutuhan AKG untuk karbohidrat ini, AKG karbo ini, itu sama dengan 325 gram. Di dalam peraturan kepala badan POM nomor 9 tahun 2016. Nah, jadi kalau kita katakan persen berarti ini dibanding dengan ini. Jadi, ini berarti persen AKG ini adalah 81 gram dibagi 325 gram dikali 100%. Ini harusnya dapatnya sekitar seperempat ini ya. Persisnya pakai kalkulator. Tapi di sana ditulis 27% ya. 27% ya, memang ini sekitar 27%. Jadi, bahwa plus minus dapatnya ini 25 atau 28 dihitung persisnya, ya plus minus lah begitu. Jadi, kalau yang direbutkan sekarang ini tidak sesuai dengan angka AKG sekalian wajib itu penjelasannya? Nah, saya menduga ini langsung dibandingkan dengan hasil lab. Di mana hasil lab oleh Satgas yang diinformasikan di media, setelah 71,45% Nah, itu kan jauh tuh, bro. Dalam, enggak. Itu hasil temuan kandungan karbohidrat dalam 100 gram beras tersebut. Ya. Jadi, sebenarnya itu adalah gram per 100 gram, tapi bisa dinyatakan persen, kan? Oke. Tapi, belum dibandingkan terhadap kebutuhan. Ini kan kebutuhan. Kalau orang makan beras ini, berapa banyak sih bisa memenuhi kebutuhan karbohidrat? Jadi, ada rumusnya lagi harus dibandingkan itu? Nah, harusnya dibandingkan angka 325. Jadi, temuan misalnya Satgas 71,45% Berarti 71,45 gram kan dibagi 325. Hasilnya sekitar 23 atau persen, jadi masih... Berarti ada kesalah hitungan di sini ya, Prof? Bahasa saya mungkin ada kehilafan. Ada kehilafan. Ada kehilafan dalam memanai. Mungkin ini yang belum tersosialisasi dengan baik kemasyarakat. Angka kecukupan gizi itu sebenarnya adalah berapa banyak kebutuhan kita. Kalau persen AKG berarti berapa persen terpenuhi kebutuhan kita kalau kita makan 100 gram pangan ini. Baik, baik, baik. Boleh dulu ya, Prof? Tadi juga yang kemudian menarik adalah ketika ditanyakan oleh reporter kami, yang namanya konsumen itu tidak peduli dengan angka kecukupan gizi. Ya, yang dibeli itu hanya merek, pulang, berasnya nggak pecah, harganya cocok dengan kantong kita, bawa pulang. Ya, memang kembali tadi ke definisi pangan segar atau pangan olah. Kalau pangan segar, kemudian sama sekali sebenarnya nggak perlu. Kalau pangan olahan, ini sebenarnya ada pangan olahan tertentu yang diwajibkan untuk di-label gizinya, ada yang tidak. Jadi karena pangan ini tidak mengklaim sesuatu kandungan, misalnya ini rendah karbohidrat atau ini tinggi protein. Kalau dia mengklaim itu, maka dia harus mencantumkan. Jadi ini sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mencantumkan. Tidak ada kewajiban apa? Dan tidak ada larangan kalau mencantumkan. Kalau dia mencantumkan, dia harus ikut regulasi. Regulasinya apa? Peraturan kepala badan POM tadi, misalnya harus mencantumkan dengan benar. Singkat saja, Prof. Ini kalau kita membeli dalam kemasan bagaimana di pasar tadi sudah mereka membeli literan? Ya, itu konotasinya tadi kan tidak wajib ya. Jadi kan tidak wajib, berarti kan tidak harus.